Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Gubernur Nusa Tenggara Timur, para bupati, wakil bupati, wali kota, dan sekda se-NTT menggelar pesta di desa Otan, Kecamatan Semau, Kecamatan Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pesta digelar di masa PPKM level 4 dan diduga mengabaikan protokol kesehatan dan viral di media sosial. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Lais Kodat, bersama para bupati, wakil bupati, wali kota, dan sekda se-NTT berpesta di desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat kemarin. Sejumlah pejabat hadir dalam acara pengukuhan bank NTT sebagai bank sehat oleh otoritas jasa keuangan. Di setelah acara, Bupati Sika, Robi Idong naik ke atas panggung. Sang bupati bernyanyi mengabaikan protokol kesehatan, tidak memakai masker, dan tidak menjaga jarak fisik. Sementara di depan panggung, sejumlah pejabat berkerumun ikut berjogen. Ironisnya, acara dihadiri para pejabat termasuk gubernur NTT berlangsung di masa PPKM level 4, di mana penyelenggaran pesta mengundang kerumunan belum diizinkan. Video pejabat berpesta beredar viral di media sosial, menuai kritikan pedas dari warganet. Saat diklarifikasi tim Biro Ainews Kupang, pihak Satgas COVID-19 belum bersedia memberikan keterangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.